Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini kita akan belajar Instalasi dari Pompa otomatis Nah perhatikan saya mempunyai 2 tandon Yang pertama tandon bawah Kemudian yang kedua Adalah tandon atas Ini tandon atas Ini saluran tipe airnya naik ke atas Tandon saya ada di atas sana Sekarang perhatikan disini Untuk memasang pompa otomatis Yang diperlukan adalah Pertama adalah pompanya Pompanya di bawah disini Kedua adalah saklar otomatisnya Saklar otomatisnya berada di atas Karena tandonnya berada di atas Ini kabelnya Yang paling penting adalah instalasinya Perhatikan disini Saya akan pinjam kameranya Nah teman-teman bisa perhatikan Untuk instalasinya seperti ini Ini pompa saya sedang berjalan Jadi instalasi pertama Ini ada saklarnya disini Ini saklarnya Masuk ke sambungan kabel warna biru Karena pada pompa itu ada tiga kabel Yang pertama biru, kuning, dan hijau Biru dengan biru Atau netral dengan netral Kemudian pasal Nah pada pasal hitam itu Kabel hitam ini Yang ini Dia masuk ke kabel Untuk saklar otomatisnya Kemudian pada bagian negatif Atau netral Saklar otomatisnya Yang warna hijau itu Sambung dengan warna hijau juga Nah sedangkan disini Ground tidak saya pasang teman-teman Kuning itu ground Nah sedangkan Hubungannya seperti ini Kalau kalian tidak menggunakan pompa otomatis Berarti pasal yang warna hitam itu Langsung nyambung ke pompa warna coklat Namun karena kita menggunakan pompa otomatis Pompa otomatis ini ya Ini saklarnya di atas Nah jadi pasal pada bagian saklar manualnya Kita sambungkan pada bagian saklar otomatis Kemudian pada pasal Atau jaringan plus sanyo Yang warna hijau itu Masuk ke saklar otomatisnya Nah seperti itu Baik teman-teman Mungkin itu Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini bisa bermanfaat Bagaimana cara Instalasi kabel dari Kabel dari Terima kasih.